Intro Tahun 2017, Indonesia diisi dengan kondisi bisnis yang tidak stabil. Perusahaan besar bahkan ada yang menutup aktivitas usaha mereka tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Di samping itu, pemerintah dan Bank Indonesia mengatakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2017 tidak akan mencapai target anggaran pendapatan dan belanja negara penyesuaian menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya sebesar 5,17 persen. Namun Keiling Indonesia tetap ada optimismenya yang dengan sigap hadir memberi solusi terhadap permasalahan ini. Mengawali sepak terjang tahun 2002 di Indonesia, Keiling senantiasa mengembangkan bisnis MLM untuk melahirkan para pengusaha handal yang berkompeten di industri MLM. Makna Knowledge Link dalam Keiling telah kami terapkan dalam membina calon pebisnis agar terus berupaya sebaik-baiknya untuk mencapai kesuksesan. Dengan total jumlah penduduk sekitar 260 juta, Keiling mendukung upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat memperoleh pekerjaan, terutama penghasilan. Sistem yang telah teruji dan pintu yang terbuka lebar bagi siapapun yang mau bergandeng tangan bersama kami menjadi salah satu sumber dalam mencapai masa depan gemilang. Fokus, kerja keras, dan selalu semangat ketika melakukannya menjadi modal utama dalam mencapai keberhasilan. Selangkah demi selangkah kami upayakan untuk memberikan yang terbaik bagi Bumi Pertiwi. Hal itu membawa Keiling Indonesia sebagai perusahaan MLM pertama yang menerima sertifikat syariah dari lembaga MUI. Dengan visi sebagai market leader dalam industri MLM dan misi untuk membekali para mitra melalui program pendidikan bisnis terbaik, maka perkembangan bisnis MLM yang memuaskan tak hanya sekedar angan. Hal tersebut kami wujudkan melalui produk-produk berkualitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kondisi kesehatan yang seringkali berubah membuat kami bersama para mitra semakin meneguhkan pendirian untuk serius dalam menjalankan bisnis ini. Fokus dan kerja keras selalu kami junjung tinggi agar bisnis MLM di Indonesia selalu mengalami kemajuan. Menuju tahun 2020, kami antusias dalam melahirkan 100 mitra berpenghasilan minimal 50 juta per bulan. Kami telah menyiapkan Hands of Fame, sebuah penghargaan bagi para mitra Platinum Leaders Club, sekaligus menjadi bukti kepada generasi berikutnya atas perjuangan mereka meraih kesuksesan. Shifting atau pergeseran dari toko retail konvensional ke e-commerce juga turut mempengaruhi perkembangan bisnis saat ini. Hal itu mendorong K-Link menjawab tantangan berbasis teknologi informasi. K-net.co.id merupakan wujud nyata K-Link mengelola website resmi dalam sektor e-commerce. K-Viral Marketing juga dihadirkan untuk memudahkan kami menemukan mitra baru melalui jaringan online. Begitupun dengan kehadiran Starter Kit yang dikemas secara digital sehingga memudahkan para mitra mempelajarinya melalui ponsel maupun tablet. Dalam rangka melengkapi tanggung jawab kami terhadap kehidupan sosial, kontribusi nyata telah kami upayakan kepada masyarakat melalui K-Link Care Foundation. Beragam kegiatan kemanusiaan seperti aksi sosial saat bencana alam, mengadakan beasiswa pendidikan, pemberian santunan kepada kaum prasejahtera, dan pembangunan sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus senantiasa terus kami lakukan. Kami percaya bahwa siapapun yang gigi dalam berusaha mengikuti sistem yang berlaku, senang untuk bekerjasama meraih cita-cita terbaik bagi negeri, maka kesempatan emas untuk meraih impian semakin besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang solutif. Hal itu pula yang dianut oleh K-Link, sehingga di tahun yang ke-15 ini, K-Link akan terus berkonsistensi untuk terus memberi solusi kepada masyarakat. K-Link, solusi hidupmu. K-Link, memberi solusi.